Intro Anda kembali menjaksikan serga pemirsa Yosef, suami korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat beserta istri mudanya kembali diperiksa polisi. Sepekan lebih kasus pembunuhan ibu dan anak, polisi telah memeriksa 25 saksi. Para korban tewas ditemukan tanpa pusana di dalam mobil. Yosef Hidayah, suami Tuti Suharti yang juga ayah Amalia korban pembunuhan beserta Mimin, istri mudanya dijemput Satres Krim Polres Subang. Keduanya kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan ini. Tuti dan anak gadisnya ditemukan tewas mengenaskan di bagasi mobil dalam kondisi tanpa pusana. Penyidik memberitahukan bahwa hari ini untuk karistikasi tambahan. Bu Mimin sama Pak Yosef? Bu Mimin sama Pak Yosef. Kedua korban ditemukan mengenaskan tanpa busana di bagasi mobil mewah yang terparkir di halaman rumah korban. Fakta pembunuhan, tidak ada kerusakan di pintu jendela rumah korban. Bareng yang hilang hanya handphone milik Amalia. Pelaku pembunuhan diperkirakan lebih dari satu orang. Pelaku diduga tidak mahir mengemudi saat memindahkan mobil. Sejauh ini sudah 25 saksi yang diperiksa polisi termasuk Yosef, suami korban dan istri mudanya yang telah 8 tahun dinikahi, serta pacar korban Amalia. Sebelum terjadi pembunuhan, pukul 8 malam Yosef pergi meninggalkan tuti istrinya dan Amalia di rumah. Yosef pergi terkait pekerjaan dan menginap di rumah istri mudanya. Sekitar pukul 7 pagi, Yosef pulang namun curiga melihat gerbang terbuka. Ada baju di bak sampah berlumuran darah. Kemudian mobil mengarah keluar. Yosef kemudian melapor ke kantor polisi. Yosef pulang ke rumah bersama polisi mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di jog belakang mobil. Di beberapa ruangan, darah berceceran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Ainyus, melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri disekap 7 orang di sebuah hotel kota Depok, Jawa Barat, karena diduga menggelapkan uang perusahaan. Setelah 3 hari, korban berhasil melarikan diri dari kamar meminta bantuan pada Satpam. Dalam rekaman CCTV ini, Handiana dan istrinya berlari melalui tangga hotel di kota Depok setelah 3 hari disekap. Keduanya meminta pertolongan pada Satpam. Istri Handiana terus menangis ketakutan setelah selama 3 hari sempat diancam dan dianiaya 7 orang. Hasil penyelidikan polisi, Handiana disekap karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan. Para pelaku menyewa 3 kamar untuk melakukan penyekapan. Polisi menangkap 2 pelaku penyekapan. Terima kasih telah menonton. Hasil melarikan diri ke arah lobi dan kemudian meminta tolong kepada pihak segeruti hotel, kemudian dari kita, dari Pores. Polisi masih akan mendalami pengakuan 2 pelaku penyekapan serta 5 orang lainnya. Para tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, AI News melaporkan. Aksi naikkan seorang emak-emak pengendara motor masuk jalan tol Jakarta Tanggerang terekam video amatir pengguna jalan. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. 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 Terima kasih.